Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan udara ke Suriah pada Kamis 28 Desember 2023 malam. Namun sebagian besar rudal yang ditembakkan berhasil ditembak jatuh. Kementerian Pertahanan Suriah melaporkan serangan Israel menargetkan beberapa titik di selatan negara. Tidak disebutkan berapa jumlah rudal yang ditembakkan dari dataran tinggi Golan. Namun sistem pertahanan udara Suriah berhasil mencegat sebagian besar rudal. Sementara sisanya mengakibatkan kerusakan material dalam jumlah kecil. Diketahui konflik antara Israel dan Suriah semakin memanas sejak dimulainya perang di Gaza. Israel berusaha menargetkan militan yang didukung Iran di Suriah. Selain itu, pangkalan udara tentara Suriah dan stasiun radar di Tel Al-Shan juga menjadi sasaran. Beberapa waktu lalu serangan Israel menargetkan Bandara Internasional Damaskus yang diakini sebagai tempat pengiriman senjata Iran. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.